Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel tercinta kalian Mas Bas Indonesia Di video kali ini kita akan membahas sebuah produk yang bisa kalian gunakan untuk membuat video di Youtube kalian Produk apakah itu? Tetap simak di video kali ini Jarang-jarang di video Mas Bas itu mereview sebuah produk ya Tapi kita tidak mau review detailnya produknya seperti apa Teman-teman bisa lihat sendiri di website resmi milik produk tersebut Nah produk itu adalah OPPO Reno4 Nah disini kita tadi sudah unboxing ya di outletnya karena memang saking terburunya Dan kebetulan yang jaga outletnya mbak-mbak cantik Jadi biar agak lama biar dia yang unboxing Terus ini produknya seperti ini Nah seperti ini ya ini bagian belakangnya Disini bagian depannya Nah ini tipis banget Terus bagian kamera belakangnya ini Ini ada 48MP, 8 dan 2MP Terus yang depan ini 32MP Dengan yang belakang ini yang bisa di zoom itu yang belakang aja Terus yang depan ini gak bisa di zoom Tapi overall semuanya bagus Dan kalau kita mau bikin video 48MP itu udah wah banget Dan enak Apalagi di HP ini ada beberapa fitur yang bisa kalian gunakan Buat membantu video kalian lebih bagus lagi Buat lengkapnya kalian bisa cek di sini spesifikasinya Ini adalah situs resmi dari oppo.com Kalian bisa cek di websitenya Dan kita akan lihat spesifikasi dari oppo reno 4 yang kita sampaikan tadi Buat kalian yang pengen jadi youtuber dengan modal HP aja Pake oppo reno 4 ini Sudah lebih dari cukup menurut kita Karena memang bitur-biturnya cukup canggih ya Seperti yang disampaikan di sini ada AI Color Portrait Itu dimana kita bisa milih Apa bisa milih intutunya Wilayah yang mau kita hitam putih Sama wilayah yang mana yang bisa kita full color itu Dimana itu bisa Itu mantep itu Jarang-jarang ada yang kameranya kayak gitu Terus Dia bisa slow motion sampai 960 fps Mantep kan Itu udah bisa slow banget itu Kalau buat kamera Bisa slow kayak gitu Enak banget Terus ada Apa lagi nih Neck Flirm Portrait Terus AI Extend Smart Sensor 30W VOOC Flash Charge 4.0 Ultra Steady Video 3.0 Terus untuk pilihan warna dari Smartphone ini cuma 2 ya Space Black and Galactic Blue Untuk dimensinya Dia punya tinggi 160,3 mm Lebarnya 73,9 mm Ketebalannya Woh Hanya 7,7 mm Dan beratnya Hanya lagi 165 gram Tipis ya ini ya Bisa dibawa Atau diselip-selipin ke mana-mana ini Gak membebani Bawaan kita Untuk memory dan storage-nya Ini ada 8 GB RAM Dan 128 GB ROM Yang mana bisa di-expand Sampai 256 GB 6 GB Sayangnya Reno4 ini Gak ada Memory eksternalnya Yang Kalau kalian Penggila Memory besar Kalian pasti Akan sedikit Kecewa ya Dengan Pemangkasan ini Pemangkasan fitur ini Tapi Jika kita Membuka slot SIM card Itu Space untuk Memory Eksternal itu Ada Tapi gak bisa dipakai Itu loh Untuk display-nya Layarnya 6,4 inch Dengan Resolusi 2400 Sampai Eh Kali 1080 pixel Nah ini buat nonton film Enak banget ini Nah mungkin ini yang penting ya Terus Untuk kameranya Nah ini buat kalian yang mau Modal HP Buat Jadi Youtube Nah Jadi Youtuber Ini Lebih dari cukup ini Dia pakai kamera 48 megapiksel Dan 8 megapiksel Ditambah 2 megapiksel Makro kamera Untuk yang bagian Belakang Dan untuk yang depan itu 32 megapiksel Selfie kamera Nah kan Kurang apa lagi Banyak fitur lagi loh Banyak fitur lagi yang lain Untuk kameranya Loh kan Terus untuk videonya Di kameranya ya Di kamera belakang Dia bisa 4K 30 MPS 1080 Pixel Dan 60 FPS Atau 30 FPS Dengan 720 Pixel Mantap kan Kurang apa lagi Ini Ini Udah Udah enak lah Kalau buat rekaman Rekaman gitu ya Karena 4K 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 30 FPS itu Udah lumayan Support digital Video zoom Terus Support untuk slow motion Juga Kan enak kan Terus Untuk yang di depan Itu Dia Cuma Gak ada 4K nya ya Tapi Ini udah 1080 Pixel Atau 720 Pixel Dengan 30 FPS Tidak support Untuk zoom Tapi support Tapi support Untuk slow motion Ini Juga Bagus ini Untuk CPU nya Untuk chip CPU nya Itu dia Pakai Qualcomm Snapdragon 720G Wow Buat nge-game Enak banget ini Speed nya 2.3 GHz Dengan CPU 8 Cors GPU nya Adreno 611 Duh Mantap lah Dengan harga segitu Pasti mantap Dan Baterai nya Kapasitasnya 4015 mAh Ini bisa bertahan Sehari Ini kalau Pemakaian normal Itu Ya Lebih lah Kalau sehari Terus Untuk Biometri nya Dia support Fingerprint Sama Face Unlock Sensor Lainnya Seperti ini Teman-teman bisa baca sendiri Terus Dia pakai 2 SIM card Dengan nano SIM Oke Terus Connectivity nya Dia WLAN Bisa Bluetooth Ada Bluetooth Audio Bisa Terus USB Interface nya Pakai Tab C Bukan USB Yang kecil Terus Airphone nya Juga bisa 3,5 Millimeter Nah Disini Yang bikin Agak kecewa Dengan harga Hampir 5 juta Kenapa gak ada MFC Harusnya kan ada Kalau bisa ya OPPO Ini mungkin saran Buat OPPO Kalau bisa Dengan harga yang Lebih dari 4 juta Itu pakai MFC Karena di era Sekarang kan Udah Jamannya Pakai Electronic Money Dan lain sebagainya Karena MFC ini Bisa digunakan Untuk Meringatkan kita Ketika Cek Saldo Atau Top up Bukan bisa Terus Untuk Android nya Pakai Android 10 Color OS 7.2 Oke Terus Apalagi ini ya Kayaknya Udah ya Gak perlu Lagi Yang lain Oh udah Udah habis Nah Secara Kesimpulannya Memang HP ini Udah support Untuk Kalian yang Pengen Jadi YouTuber Dengan model HP Tapi memang Kalian harus Merokoh Gojek Merokoh Gojek Merokoh Uang Lebih Banyak Karena memang Ini harganya 5 juta Kurang Sedikit Banget Tapi Worth it Worth it lah Worth it Kalau kalian yang suka Nge-game Buat jadi YouTuber gaming Mobile Legends 4G Ini bisa Oke Mungkin Sampai disini Kita kembali ke Depan Mungkin itu saja Yang bisa kita Sampaikan tentang Apa itu Oppo Reno 4 Kepada kalian Jika kalian Menyukai video kali ini Jangan lupa Untuk Subscribe Dan aktifkan Lonceng notifikasinya Biar kalian Yang pertama kali Tahu Update video Terbaru Di channel ini Dan jangan lupa Kalau kalian suka Beri like Kalau kalian tidak suka Kalian bisa beri dislike Gak apa-apa Dan kalau kalian ingin Menanyakan sesuatu Atau Tentang apapun Di Youtube Kalian bisa taruh Di kolom komentar Kita akan bahas Satu-satu nanti Di lain waktu Oke Kalian juga bisa Share video ini Jika kalian merasa Video ini bermanfaat Untuk orang lain juga Oke Sampai jumpa Di video berikutnya See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax